Saya Sintia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Kofifa Indar Parawansa dan Emil Alestianto Dardak mendaftar ke KPU Jawa Timur untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Paslon Petahana akan melanjutkan program sebelumnya. Pendaftaran paslon Kofifa Emil Dardak diiringi para pendukungnya melalui parade menuju KPU Jawa Timur. Pendaftaran Kofifa Emil Dardak diterima oleh Ketua KPU Jawa Timur. Dalam penyampaian visi misi, Kofifa menggaungkan ada sembilan program misi yang akan dijalankan. Di antaranya Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Berkah Amanah, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari. Kofifa Emil diusung delapan partai yang memiliki kursi di DPRD Jatim yakni Gerindra, PKS, PSI, Golkar, Demokrat, Nasdem, P3, dan PAN. Dan tujuh partai politik non-parlemen. Kami, Nawa Bakti Satya Dua, ini bagian dari doa. Mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada sembilan program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Ada perbedaan di dalam fokus. Pada kontestasi Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan akan mengusung kader sendiri yakni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Hal ini diungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said bilang, Jawa Timur, Risma, confirm, dan wakil masih dalam proses. Jawa Timur, Ibu Risma, insya Allah, confirm, wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi jawabuk mendaguni Mbak Risma. Terima kasih.